Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya Mendengar pengeluhan dari warga masyarakat Kota Kupang soal adanya penumpukan bantuan sembako yang diurus oleh BPPD Kota Kupang Anggota Komisi 4 DPRD Kota Kupang, Theodore Ewaldetai, SPD, Fraksi PKB, dan Alfred Dejami Wila Anggota Komisi 4 DPRD lakukan sidak ke dinas BPPD Kota Kupang Theodore Ewaldetai kepada media menyampaikan bahwa dengan adanya pengeluhan dari masyarakat karena ada penumpukan bantuan sembako yang diurus oleh BPPD Kota Kupang maka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab dengan bukti fakta di lapangan hari ini lakukan sidak ke dinas BPPD Kota Kupang masyarakat adanya penumpukan bantuan sembako dan lain-lain yang ada diurus oleh BPPD nah tahun jawab moral kami tentu kami harus membuktikan itu dengan fakta di lapangan maka hari ini saya bersama dengan Pak Ape kami tidak memberitahukan kepada kepala BPPD kami datang saja ini sebagian dari melaksanakan fungsi pengawasan kami untuk mengetahui jenis barang apa saja yang diberikan oleh pihak ketiga maupun yang diberikan oleh BNPB pusat nah itu yang saat ini ada tersimpan di ruko di depan kemudian dengan alat rapid test dari BNPB pusat yang disimpan di kantor BPPD nah kami memberikan support kepada BPPD agar pembagian ini harus juga melihat berkoordinasi dengan dinas lain karena setelah terjadinya soroja ini dinas sosial juga memberikan bantuan berupa cadangan beras pemerintah itu ke dua kecamatan yaitu kecamatan Oibobo dan kecamatan Kota Lara kami ingin melihat data bantuan-bantuan sembako yang diberikan oleh pihak ketiga maupun oleh BNPB ini didistribusikan kemana saja supaya jangan sampai ada kecamatan yang terus mendapatkan itu sedangkan kecamatan yang lain belum mendapatkan sentuhan apapun sehingga kita meminimalisir teriakan masyarakat di metos di masyarakat bahwa kami sampai sekarang belum dapat bantuan apapun dan mari kita support dengan data apakah bantuan yang ada ini cukup untuk mengintervensi seluruh masyarakat yang berdampak seruja atau tidak kemudian beberapa waktu lalu juga kami mendapatkan informasi bahwa Bank NTT memberikan bantuan seng sebanyak 5.000 lembar bersama dengan paku seng sebesar 100 kg nah kami sudah kornasi dengan BPBD ternyata bantuan itu tidak dikelola oleh BPBD nanti kita menanyakan pada pemerintah di Pasegda mungkin di Pasegda untuk mengetahui bahwa bantuan seng sebesar 5.000 lembar ini dikhususkan kemana karena terus terang selain sembako sampai dengan saat ini juga masyarakat-masyarakat yang sudah terdatang di kelurahan yang rumahnya termasuk kategori rusak berat yang tidak permanen ya yang atap rumahnya seluruhnya terangkat juga sampai sekarang belum mendapatkan bantuan kecuali terpal ya terpal ya mungkin untuk beberapa kakak sudah diberikan oleh BPBD jadi mungkin ini menjadi perhatian supaya teman-teman dari BPBD juga berkoneksi cepat dengan pihak kelurahan agar sebantuan-bantuan ini tidak boleh terjadi penumpukan tapi harus secepatnya sampai ke tangan masyarakat karena soal sembako, soal repites ini kan ada masak ada luasa supaya jangan sampai pada saatnya distribusi usia pakainya sudah tidak lagi bisa digunakan pada kesempatan itu anggota DPRD Kota Kupang asal fraksi partai golong kerja Alfa D. Jamiwila melanjutkan bahwa melihat masyarakat yang mengalami bencana seroja waktu itu ia mengharapkan agar bantuan yang sudah ada di badan penanggulangan bencana daerah Kota Kupang untuk segeranya didistribusikan kepada masyarakat Mungkin melihat kondisi masyarakat yang benar-benar sangat terdampak dengan badan penanggulangan seroja pada beberapa waktu yang lalu dan setelah melihat keadaan atau kembangan pihak ketiga di BPBD ini saya sangat mengharapkan sekali agar bantuan-bantuan yang ada ini segera didistribusikan kepada masyarakat karena memang pada saat ini masyarakat sangat dibutuhkan sentuhan-sentuhan bantuan-bantuan daripada penderung sehingga barang-barang ini juga tidak kadaluasa alat repites yang ada ini saya kira ini sangat dibutuhkan puskes mas-puskes mas dan didistribusikan ke pusku-pusku sehingga bisa digunakan sesuai dengan dan ini kan masa kadaluasanya 2021 bulan 11 tanggal 11 sehingga ini kami sampai mengharapkan argument support BPBD untuk segera didistribusikan kepada puskes mas-puskes mas dan didistribusikan kepada pusku-pusku yang ada di Kota Kupang ini ini saja Kepala BPBD Kota Kupang Jemididok menyampaikan akan kedua anggota DPRD Kota Kupang yang melakukan sidak ke badan penanggulangan bencana daerah Kota Kupang hal ini merupakan fungsi pengawasan dari Dewan yang kapan saja melakukan kunjungan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pada DPR Jemididok menguraikan bahwa logistik yang ada pada saat ini untuk didistribusikan kepada masyarakat tidak mencukupi karena bantuan tersebut bersumber dari pihak ketiga jadi kapan saja Dewan Tumar datang itu ya itu kan memang tugasan apa namanya fungsi dari pada Dewan jadi sebenarnya kami di pemerintah ini kami melaksanakan segala merasakan ketentuan yang ada jadi mungkin Dewan mau melihat secara berkata bantuan-bantuan yang ada ini dari pihak ketiga ini untuk kami distribusi kami sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam hal penanganan bencana di wilayah Kota Kupang sejauh ini sudah semua masyarakat mendapatkan bantuan dari pihak ketiga ini atau belum? kalau kita melihat jumlah warga yang menampak ini bencana itu kalau yang ada ini kan tidak mencukupi karena itu hanya sebagian saja ini juga bantuan dari pihak ketiga tidak ada APBD yang kita gunakan untuk pengadaan logistik untuk bagi kepada masyarakat karena APBD kita berapa? nah kemarin itu dari BTT yang kita gunakan itu itu hanya 20% itu kita gunakan dari 1 miliar itu untuk kita gunakan untuk logistik tapi itu hanya sebagian 20% saja karena sebagian itu kita gunakan untuk apa namanya proporsional proporsional di dalam perifikasi validasi dan juga untuk perifikasi personal kampung jadi sebenarnya sesuai dengan kesetujuan atau ketentuan yang ada di BTT itu hanya 20% yang kita gunakan itu bisa pangkut dalam logistik itu pun seberapa saja jadi tidak semua masyarakat yang terimba dan berpuncana itu bisa mendapat logistik kalau itu kan kita kalau mau kasih semua keuang berapa habis ini kota punya uang itu tidak mencukupi ini apa yang masuk ini dia setiap minggu masuk atau dia masuk satu kali maksudnya logistik ini? oh tidak ini kan logistik ini kan ini kan baru bantuan yang sudah dari kemarin sebuahnya itu yang dari beberapa pihak ketiga itu nama-nama itu ada nanti kita sampaikan kepada anggota dewan dan ini sementara ini kita bagi setiap hari kita bagi kepada masyarakat berdasarkan apa namanya nama-nama yang dikirim oleh kiluraha jadi bukan kami menahan para istri ya para istri kita bagi untuk para masyarakat yang dikirimkan dan berdasarkan apa namanya penerima nama-nama dari kiluraha supaya kita tahu persis memang kita yang tahu persis bahwa dia punya warganya yang betul-betul tertibas bencana dan mereka harus pantas layak ini Pak misalkan ada ada barang-barang yang sudah menulis kelewatan dia punya masa diperiksa dulu atau tidak untuk ini sampai ini sampai tahun 2022 dan 2008 sampai 2004 masa keadaan warganya barang-barang ini tidak nanti kita kita pergi bagi-bagi bagi-bagi dua orang tiga kita harus itu baik-baik kita harus itu apa namanya inventarisir secara baik itu jumlahnya berapa barang-barang apa saja nah lalu nanti kita mobilasi dari barang-barang itu itu kebutuhan daripada masyarakat misalnya kita bagi dalam satu paket itu ada berasnya ada minyak gorengnya ada sepulunya ada ikan kalengnya kemudian ada kupinya ada gulanya gitu jadi kita masukkan dalam paket itu ada beberapa genis barang nah itu nanti kita bagi kepada barang-barang kalau bantuan dari bank NTT soal fakultian yang saya itu masuk juga di sini atau tidak kalau bantuan-bantuan yang yang tidak terdaftar dan tidak didapur kebarkan BPD itu kamu bisa kemudian secara langsung di depan seperti ini mudah-mudahan mereka bisa merespon nanti di sidang-sidang di anak-anak datang itu mereka bisa memberikan anggaran atau bisa memberikan kontribusi anggaran kepada pihak BPD dalam maling untuk bisa apa namanya memberikan bantuan atau perhatian kepada masyarakat kalau terjadi bencana seperti ini karena memang kita di sini khusus di BPD ini kami tidak punya anggaran yang memadai bisa apa namanya menyediakan sentako atau logistik itu untuk diberikan kepada masyarakat kalau terjadi bencana seperti ini kita paling hanya mengharapkan bantuan-bantuan dari pihak ketiga tapi untuk APBD yang digunakan untuk menyediakan dibelanjakan untuk menyediakan logistik untuk berikan kepada masyarakat yang terkenai bagi can tidak ada tidak akan begitu berarti ini semua bersumber dari pihak ketiga tidak ada terkena 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 Terima kasih.